Selamat siang, selamat pagi, hari ini kita dari BKKJ bersama MB Medan, Kampas, dan Kampinsu Hari ini kita datang ke BKJ untuk membuat apa yang selesai terkait kebutuhan pindah-pindah dengan percanaan atau pembuan atau juga pemakaran yang di luar kepada kita di Batar Ini sebagaimana yang telah dikonfirmasi atau telah dikonfirmasi-paskan oleh pihak di on-pass di awal Pasca kejadian awal tanggal 27 kemarin Itu kira-kira kemarin Bukti apa aja yang dibawa dari ini? Baik, ada pun bukti yang dibawa kemarin, yang pertama adalah bukti pemberitaan yang diberitakan oleh almarhum Sempurna Pasar Ibu Terus adanya bukti percakapan kalau almarhum Sempurna Pasar Ibu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian Yaitu Kasar Reskrim, Pores, Tanah Karu Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini Teruganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada PIMRAT-nya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan Ada tiga kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari PIMRAT Berarti dari pihak korban tetap melihat ada keterlibatan TNI dong ya, kan sebelumnya Panglima sudah membantai nih kalau ada anggotanya yang terlibatan Ya baik, menurut kita tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dinia dan itu memang harus kita klarifikasikan begitu Bahwasannya kita menduga dari KKJ dan LBA menduga adanya keterlibatan TNI Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari seks-seksi yang kita dapat dan begitu Ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspaman Angkatan Darat untuk mencari keadilan Dengan apa, mencari keadilan dengan melaporkan ini terkait dengan empat anggota keluarganya Yang itu ayahnya, ibunya, anaknya, dan adiknya Sekarang dia sebatang ke arah, kira-kira Ya, kemarin sudah disebutkan oleh Kapola juga sudah menyampaikan Ada tiga nama ya, ada Y, R, dan B, kan begitu Dua eksekutor dan satu sikap dari Kapola sendiri mengatakan B ini adalah orang yang menyuruh Tapi, kita meyakini tidak bisa berhenti di situ Karena, karena ada dugaan keterlibatan anggota TNI itu Maka ini bukan ujuk-ujuk tentang B saja sebagai otak pelakunya Jadi, korelasinya memang tidak dapat Karena memang orang yang tiga ini adalah orang yang dikenal Dan begitu, semua ini dikenal sama almarhum Jadi, karena adanya dugaan keterlibatan itu dan keyakinan anak almarhum Makanya dia sampai di sini melaporkan ini Berarti tadi dari almarhum sini itu juga diminta keterangan oleh KSK? Ya, sudah diminta keterangan Sudah didata, sudah diambil sedikit pemeriksaannya Cuma ini sedang break, dan begitu karena mau Jumatan Nanti dilanjutkan jam 1 tepat untuk BHP awal Harapan dari laporan awal ini apa? Harapan dari laporan awal ini adalah Ya, tegas KKJ dan LBA Dan pastinya anak almarhum meminta keadilan Dan mengusut tuntas kasus ini Dan kita juga merespon dari pihak MAMBES TNI Jika ada keterlibatan anggota maka harus ditindak tegas Jadi ini menyambung dari sikap dari MAMBES TNI Dari sikap pangdam, kalau ada yang terlibat maka ini harus ditindak tegas Oleh karena itu kita sampaikan laporan di sini Sebenarnya sudah, cuma tadi kita bersepakat karena ini mau Jumatan Tinggal nanti secara administratif Jadi pihak pemeriksa tadi di dalam Pak Mayor Arahab Sudah menyatakan ini diterima, akan begitu Cuma karena Jumatan ini kita break, jadi jam 1 kita lanjutkan lagi Ya, secara prosedur ya harus begitu Dari habis laporan, maka akan ada lagun penyelidikan Dan penyelidikan, maka lidik dulu baru penyelidikan Nah gitu Berapa anggota TNI Satu Dinas di mana sebenarnya? Sebagaimana pemberitaan yang di awal itu di Dinas Batalian Infantri Simbisa 125, Kapan Jahe Itu dia yang terduga memiliki si lapak budi itu ya Pak? Ya, yang diberitakan oleh Armarhum berulang-ulang Yang telah disampaikan Dewan Pers, yang disampaikan tim KKJ dan kita tim hukum Yang bersinal inisial HB itu HB itu juga sampai sekarang belum diamankan, kalau itu juga belum ada ini? Belum, karena prosesnya di Polda kan Dia kan like spesialis tuh, Polda belum bisa ke situ Pertanyaan orang yang dilaporkan? Koptu Ada tambahan ya? Pertanyaan perkembangan dari otopsi apa yang dinanti oleh keluarga dan juga terdapat keserta Oh baik, ini memang kami lagi menunggu Sampai sekarang kami gak dapat itu Hasil otopsi belum dapat kita Laboran temporensiknya juga belum ada Jadi memang kita belum dapat sama sekali Bahkan ini jadi pertanyaan juga kan Sudah ada CCTV kan Sama handphone Handphone dari Almarhum ini kita gak tahu di mana Hasil percakapan Harapan kita adalah dibuka hasil jejak komunikasi dari Almarhum ini kemana-mana saja Jadi itu bisa buat terang kasus ini Sampai sekarang kita belum dapat hasil dari lapornya, otopsinya belum Nama saya Irfan Saputra Selaku kuasa hukum bersama Bang Erik Kakaji Bersama Rado istrinya Fembrina dari Kontras Arta dari LBH dan Bang Amat Fatah ya Amat Fatah dari LBH Pers Dari korban sendiri gimana? Dari korban sendiri gimana? Gimana? Mungkin dari korban ada sedikit Ini bukan adik korban, anak Dari korban ada sedikit yang mau disampaikan Mau nyampein gak? Banyak-banyak Boleh maju-maju Agar ikut serta dalam kasus yang menimpa keluarga saya Agar diusuk tuntas Ya, yakin itu Sampai saat ini masih ada ancaman gak pada sebuah perjalanan ini? Belum ada Mungkin itu ya Pak, karena masih ada Eva Meliani berupa Saribu Meliani berupa Saribu 22 tahun Oke, izin Anak korban dan anaknya juga jadi korban Iya Terima kasih belakas buda Bawah Terima kasih.